Para pengungsi Gunung Merapi di tempat penampungan pengungsi sementara di desa Telogo Lele, Selok, Kabupaten Boyelali, hingga Senin Siang masih terus bertahan. Seiring status Gunung Merapi yang masih siaga, para pengungsi tersebut masih belum berani kembali ke rumah mereka. Akibatnya mereka terus membutuhkan logistik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meski bantuan terus berdatangan, namun kebutuhan logistik terutama kebutuhan bayi masih sangat kurang. Sementara untuk logistik sembako, saat ini masih cukup untuk tujuh hari ke depan. Untuk itu, petugas pengurus pengungsi berharap agar pihak terkait segera mengirim logistik, terutama kebutuhan wanita dan bayi. Sedang untuk para donatur yang telah memberikan bantuan, petugas pengungsian mengucapkan terima kasih. Dalam rangka peringatan hari Natal, kami dari Gereja Sidang Jemaatala Immanuel Boyelali mengadakan acara bakti sosial. Salah satunya hari ini kami ke pengungsi Merapi. Dan kiranya damai Natal yang kami nikmati, tema Natal tahun ini Immanuel malah beserta kita boleh dinikmati juga oleh pengungsi yang ada di tempat ini. Yang di tengah pandemi masih mengalami kesulitan yang lain berupa ancaman dari erupsi Gunung Merapi. Kebutuhan sehari-hari kecuali sembako, karena kami disarankan dari Tosko untuk menyalurkan berupa kebutuhan bayi, peralatan bayi dan untuk ibu-ibu lansia serta para wanita, tampon, tisu, pampers, dan lain-lainnya. Jumlah pengungsi di TPPS Tloko Lele ada 133, di mana ada tambahan dari Dukuh Stabilan dan Dukuh Stabilan yang ibu melahirkan, sekarang kembali ke TPPS, dan juga ada masyarakat yang baru juga merasa tidak nyaman di rumahnya ke TPPS untuk mengungsi. Saat ini jumlah pengungsi di tempat penampungan pengungsi sementara desa Tloko Lele terus bertambah. Saat ini mencapai 133 jiwa. Diperkirakan jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dan datangnya musim hujan. Dari Boyolali, Tata Rahmanta, AY News melaporkan.